Yang penting tanah di sekitar akar, sekitar batang pohon ini jangan sampai dibersihkan ya Ini teman-teman kali ini saya akan ganti pot, sekalian ganti media Jadi akan ganti pot dan ganti media Ini kalau kita lihat ini potnya terlalu tebal teman-teman ya Jadi masih tidak serah-sirah sama pohonnya Terlalu tebal kayaknya potnya ya Jadi kayak tenggelam lah pohonnya Nah potnya ini nanti Tidak tipis lagi Ini nanti kita pangkas akar juga teman-teman ya Ini kemungkinan akarnya sudah nyetak di pot Soalnya sudah saatnya ganti ya Kalau sudah saatnya ganti itu akar kita angkat itu sudah nyetak teman-teman ya Kita buangin rumput-rumput liar ini teman-teman ya Jadi nanti biar tidak terbawa di media yang baru Kita kurangi pinggir-pinggirnya teman-teman Agar akar serabut itu nanti bisa jadi tidak melingkar ya Nah seperti ini dia melingkar karena tadi tertekan pot Makanya kita urai lagi Nanti kita pangkasih ujung serabutnya ya Biar dia tumbuh baru itu nanti bagus lagi Kalau dia melingkar kesini-kesini masuk ke pinggir-pinggir lain Jadi nanti dia berkut makan ya sama yang lainnya Nanti rumput-rumput liar ini dibersihkan teman-teman Biar tidak mengganggu pertumbuhan bonsai strut ini ya Ini media sebelumnya Tanah, tanah hitam atau merah terserah Campur pasir bangunan Media sebelumnya ya Tanah hitam campur pasir bangunan Nah kita bersihkan rumput-rumput ini ya Soalnya rumput ini susah hilang teman-teman Kalau nanti dibersihkan sampai akarnya Nanti tumbuh lagi Jadi rumput itu ada yang memang mengganggu pertumbuhan bonsai Ada yang tidak Kayak lumut itu tidak Soalnya dia akarnya tidak terlalu Dalam, tidak terlalu dalam Meluas ke media Akarnya cuma tipis Nah itu tidak terlalu mengganggu teman-teman Kita kurangi akar seraput yang ujung-ujung mungkin teman-teman ya Jadi akar seraput yang memang terlalu panjang di ujung bawah kita kurangi Nah seperti ini terlalu panjang bisa kita kurangi Ujung-ujung seraputnya ya Kita ganti pot baru teman-teman ya Lebih tipis agar tampilannya lebih pas Kita kasih kasar ini untuk agar media tidak keluar ya Kalau disiram Kalau keluar nanti bisa saja media di dalam itu kropos ya Kalau kropos biasanya dibuat sarang hama semut mungkin ya Makanya kita kasih penyaring agar media tidak keluar ke bawah Nah ini kita kasih pasir malang atau pasir bromo Untuk dasar pot Jadi di bawahnya media nanti ya Fungsinya untuk agar nanti disiram itu porus ya Porus itu airnya mudah keluar lancar ya Kalau ada penyaring ini Kalau kita media tanah Kita kasih tanah kadang dia menggumpal ya di ini lubang-lubang caluran airnya Nah makanya kita kasih ini agar ini untuk filter untuk penyaring agar lubang ini tidak tertutupi Nah untuk media tanah saya kasih full tanah teman-teman ya Karena bonsai tadi sudah tinggal membuat ranting atau anak ranting ya Jadi tidak butuh mungkin terlalu subur terlalu porus ya Kalau terlalu subur nanti juga rantingnya juga akan mata tunahnya panjang-panjang ya Jadi kita butuh dia subur tapi pertumbuhannya tidak terlalu cepat Nah itu nanti bonsai akan juga mudah menua ya perantingannya Nah ini tanah merah aja teman-teman Tanah merah yang gembur ya Jadi tanah itu banyak teman-teman Ada tanah yang terkadang mudah lengket ya Kalau bisa tidak mudah lengket Dan tanahnya ini kalau bisa diayak dulu teman-teman Maksudnya disaring pakai saringan pasir itu loh Kasah ya Agar semakin bagus Kalau teman-teman tidak punya tanah yang gembur yang tidak lengket Teman-teman bisa ditambahkan dengan pasir bangunan Pasir bangunan yang untuk bangunan rumah Kalau lengket itu kadang nanti tidak subur juga teman-teman ya Kalau tanahnya sudah gembur seperti ini Kena air dia tidak mudah lengket Cuma saya kasih tanah Lagian ini sudah tinggal segin ranting ya Ini tidak saya kasih dikasar Cuma mungkin kuraden ya Untuk obat dema atau semut-semut Yang nanti terbawa di media atau di media ini Pas teman-teman Untuk menempatkan posisi ini harus lurus teman-teman Kita lihat dari samping kita lihat dari depan Kalau nanti pokoknya agak begini atau kesini ya enggak enak ya Terus senter asnya Ini menurut saya sudah pas Kita tata lagi akarnya teman-teman Agar dia tidak saling bertabrakan dengan akar lain ya Biar tidak melingkar Kalau memang terlalu panjang kita pangkas Kalau terlalu panjang kita pangkas Kita urah ya yang serabut di pinggir ya Kita buangin serabut yang di atas ini Serabut di atas yang tidak kita perlukan kita buang Kita tata akar yang memang Menyilang teman-teman ya Bisa kita tata lagi Kita tonjolkan akar-akarnya Meskipun kecil ya Ini kalau memang seperti ini enggak enak Kita jepit aja Kalau ini memang jalur ini Untuk pasokan makan ini jangan dibuang Kalau di pangkalnya ini sudah ada serabut Akar cabar mungkin bisa dibuang Atau ini dari sini Kalau selama masih bisa kita atur Jangan dipotong Asal kalau kita jepit gawat ini Kalau kontes jangan sampai terlihat Kalau terlihat kan mengurangi tampilan Kita tampil media lagi Nah ini teman-teman sudah kita kurangi daunnya ya Kita bruning Mestinya enggak di bruning enggak apa-apa Kalau pergantian seperti tadi Yang penting akar di Yang penting tanah di sekitar akar Sekitar batang pohon ini Jangan sampai dibersihkan ya Rootball Rootball itu bola ini Bola akar yang di sekitar pohon ini Jangan sampai dibersihkan Itu lebih aman teman-teman Apalagi kalau musim panas ya Kalau musim penghujan masih agak aman Soalnya selalu itu Kalau musim panas itu dia mudah kering teman-teman ya Mungkin akar atau batangnya Tapi kalau musim penghujan Lebih aman lah Untuk membongkar-bongkar serut Mau diapakan itu Kalau musim penghujan lebih aman Tapi kalau musim panas Rawan tentu Tapi seperti yang tadi Saya ganti media seperti tadi itu Meskipun musim panas pun aman Soalnya tidak Banyak memotong akar besar Atau mengurangi akar ya Cuma kita Yang di pinggir-pinggir aja Ini sudah kita kurangi daunnya Kita teduhkan aja dulu teman-teman ya Jadi penyiraman mungkin Dua hari sekali ya Kalau sudah seperti ini Penyiraman dua hari sekali Cuma tempatnya teduh ya Nah ini nanti tampilannya Seperti ini teman-teman Ketika mau dikonteskan Nah ini mungkin bisa dikasih lumut Yang tidak saya kasih pasir malang ini Bisa dikasih lumut lah Sambil akar-akar kecil ini Nanti ditonjolkan lagi ya Disikat yang bersih Ini jadi Rap masuk rap teman-teman ya Jadi batang yang Dia roboh Dia tumbuh banyak Batang Seperti ini Satu pohon Dua pohon Tiga pohon Empat pohon Lima pohon Bisa enam pohon ini Jadi dia memiliki Mahkota sendiri-sendiri Seperti ini Dia sudah Keterduan yang di atas ini Mungkin mahkota semi Seperti ini Jaraknya jauh dari ini Mungkin mahkota utuk Seperti ini Nah seperti ini Mahkota semi Dan ini mahkota utuk Ini bisa utuk Bisa semi Soalnya dia terlalu dekat Dengan jarak pohon Satu dan lainnya Belakang ini Untuk mengisi ruang Kedalaman dimensi aja Nah ini Tinggal membuat Ranting Bagi teman-teman Yang belum subscribe Ke channel ini Kami persilahkan Untuk subscribe Ke channel ini Dan jangan lupa Menekan loncengnya Agar teman-teman Mendapat Notifikasi Dari video-video Saya berikutnya Sampai jumpa